Pemirsa kembali di Dialog Bulutin Jatim, kita lanjutkan pembahasan soal kejuangan dan juga kepahlawanan di Kota Pahlawan Surabaya. Tadi kita sudah membahas terkait bagaimana masyarakat Kota Surabaya ini sudah sadar tinggal dan hidup di Kota Pahlawan, sehingga ini termanifestasi gitu ya Pak ya, teraplikasikan ke kehidupan sehari-hari, dan didukung oleh Raperda yang sedang dirancang terkait Raperda Kota Pahlawan. Pak Awi, sebenarnya seberapa penting sih Pak Raperda Kota Pahlawan ini harus ada? Ya, kita ingin memberikan support, DPD kalau nggak salah di periode yang lalu sudah menginisiasi itu untuk segera dirampungkan, tapi karena keterbesaran waktu Raperda itu nggak jadi, untuk menginisiasi Raperda Surabaya Kota Pahlawan. Dan sekarang mungkin nanti akan kita lanjutkan lagi di periode 5 tahun ke depan ya, supaya Surabaya ini punya peraturan daerah yang memayungi nilai-nilai kepahlawanan dan nilai-nilai kejuangan di Kota Surabaya ini. Dan itu kemudian di-breakdown dalam program-program pemerintah yang nanti akan ditanamkan kepada kita bersama, terutama generasi penerus, anak-anak muda, para peraja sekalian, mereka bisa tumbuh dengan baik, dengan menghayati nilai-nilai yang selama ini diwariskan oleh para pendahulu kita yang mendirikan kota ini. Dan semangat untuk berjuang, semangat untuk berkorban, karena itu mencapai sesuatu dengan bersama-sama berkotong royong satu sama lain, itu betul-betul dipraktekan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pak Awi, kalau kita singgung soal anak muda tadi ya, pelajar begitu, nampaknya sudah mulai ada pergeseran Pak. Kalau dulu kita hidup bersama, kalau sekarang itu lebih banyak kita kayaknya menata pelayar gajet kita. Nah itu nanti seperti apa Pak Awi? Ya justru karena itu kalau kehidupan-kehidupan yang kemudian cenderung individualistik, tidak bisa dibiarkan. Yang membuat kota ini nanti akan tidak bisa bertumbuh dengan kekuatan bersama. Tidak bisa juga kemudian semangat pemerintahan di kota Surabaya ini lantas hanya mementingkan salah satu kelompok yang tidak bisa. Kota Surabaya ini terlamat beragam sekali, dan warga masyarakat juga kemudian merasa terwakili dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan, dalam stakeholder di kota Surabaya ini. Mereka merasa mendapatkan ruang untuk beraktualisasi di kota Surabaya ini. Pak Wikati, kita tadi sudah membahas soal masyarakat dan juga kebijakan pemerintah. Kalau di internal, di PRD sendiri Pak, nilai kejuangan dan kepahlawanan seperti apa yang nanti akan dibawa oleh Pak Awi? Yang saya kira teman-teman sekalian untuk bekerja dengan keras dan kemudian menangani aspirasi masyarakat dan kemudian memperjuangkan dengan dalam ruang-ruang kebijakan publik di kota Surabaya ini nanti akan menjadi semangat para DPRD yang baru saja dilantik dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Mereka merasa juga kemudian berkontribusi atas seluruh upaya kerasnya, atas kerja kerasnya menyelesaikan agenda-agenda pemerintahan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, mendukung pertumbuhan masyarakat yang lebih baik selama lima tahun ke depan ini. Salah satu contohnya Pak, nanti seperti apa Pak Awi? Karena ini kan ada, kalau Pak Awi di periode sebelumnya sudah membawa dan berhasil, sekarang akan ada 22 anggota baru. Nah nanti Pak Awi akan seperti apa Pak membawanya? Ya membawanya maksudnya seperti apa itu? Kepada anggota yang baru untuk nilai kejuangan dan juga kepahlawanan. Itu akan jadi satu proses interaksi yang berjalan secara natural. Yang karena itu semangat-semangat bersama itu pasti akan saling tertularkan satu sama lain. Dalam satu kerja kolektif, karena DPRD Surabaya ini bekerja secara kolektif, kolegial. Tidak bisa bekerja sendirian. Sehingga maksud nilai-nilai yang kemudian dihayati dari masing-masing pihak itu harus tertangkap dengan baik di ruang-ruang rapat komisi, ruang rapat badan anggaran, badan musyawarah, sampai di ruang rapat badan paripona tempat pengambilan keputusan DPRD Kota Surabaya. Nilai kejuangan dan juga kepahlawanan ini akan dibawa terus begitu ya Pak oleh DPRD Kota Surabaya. Pak, sesaat lagi Indah akan menyambut begitu ya Hari Pahlawan. Pak Awi ada pesan kepada masyarakat Surabaya dan juga kepada pemerintah termasuk juga anggota DPRD Pak. Saya selamat memasuki Pemperingati Hari Pahlawan di Kota Surabaya yang terus kita pelihara dengan baik. Semangat untuk menjaga kota ini, semangat untuk membuat kota ini tumbuh dan kemudian berkotong royong dan kekuatan bersama terus menekan kemiskinan, kemudian kita terus melanjutkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang lebih baik dan karena itu ada semangat bekerjasama, berkorban untuk Surabaya yang lebih baik. Kepada anggotanya Pak, diajak seperti apa Pak? Ya, semangat terlibat. Semangat terlibat untuk mendorong Surabaya ini yang lebih baik. Menurut berbagai spesifikasi kerja yang berbeda-beda dari komisi A, komisi B, komisi C, komisi D, dan seluruh badan-badan pasti akan terlibat untuk mengawal pertumbuhan kota Surabaya ke arah yang lebih baik. Terima kasih Pak Awi, Pak Mirsa. Kita harapkan dengan semangat, kejuangan dan juga kepahlawanan kita hidup di kota pahlawan Surabaya. Ada banyak keteladanan yang tadi sudah disebutkan Pak Awi, mulai dari gotong royong, kemudian spirit untuk rela berkorban. Ini semoga terus termanifestasi, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun kota Surabaya lebih baik lagi. Terima kasih Pak Awi, saya Belinda Firda, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.